Halo semua, ketemu lagi dengan saya Yulia di channel Gwen Genpa Nah, kali ini aku akan memproview produk iFryer Ova Gillen Nah, ini produk ini punya GoToHardware GoToHardware itu official store ya Dia mempunyai banyak marketplace Yaitu seperti Shopee, Tokopedia, BliBli, Bukalapak, dan Lazada Nah, seperti apa produk iFryer ini? Kalian bisa langsung cek ya Nanti saya akan taruh linknya Nah, harganya pun menurut saya oke banget Ini tidak ada Rp. 500.000an saat saya mereview Seperti apa produknya? Tunggu bersama-sama ya Ini ada kartu garansi Ini ada beberapa pilihan Saya suka warna hitam Jadi masing-masing ya Ini ada pilihan warnanya Ini ada warna merah, ada hitam Dan ada warna hijau Ini juga kapasitasnya besar Ini kalian bisa lihat juga Ada keterangannya di bagian sini ya Ini kalau mau lihat warnanya ya Pilihan lainnya Yang ini yang saya pilih Warna hitam Dan ini kapasitasnya Ini 4,5 liter Ya, seperti itu Wattnya 1200 Dan langsung saya akan Masing bersama-sama Ini waktu pengirimannya oke kok Ini sudah saya buka aja ya Yang bagian luarnya itu ada bubble brandnya Tuga tebal Nah, kerennya lagi nih Buat kita yang awam ya Yang belum terlalu tahu memakai air fryer Teman-teman bisa lihat ini Di sini ada keterangannya Ini kalau untuk kalian membuat cake Ini ada pengaturan jamnya Ada suhunya lengkap ya Ini ya mau masak udang Mau goreng udang Mau ikan, daging Ini roti atau ubi ya ini ya Dan ada french fries pizza Ayam Aduh lengkap Kalian bisa langsung lihat ya Jadi tidak Tidak takut-takut kalau masaknya Ini dapat untuk keterangan Ini kursennya Nah, apa kursen Indonesia kok teman-teman Nah, ini ada keterangannya Ada kartu garansi Ini dapat itunya ya Untuk keterangannya ya Ini pakainya Layar LCD ya Ini ada layar LCD-nya Kita Langsung buka nih Dalamnya segini Seperti ini Ini untuk taruh dalam Supaya misalnya kita mau Goreng apa gitu Lemak-lemaknya Yang turun bisa Turun di bawahnya Gitu Nah Seperti itu Ini saya cuci dulu ya Sebelum pemakaian Saya akan Biasa Saya akan cuci dulu Ini ada Kalian coba lihat sini ya Ini ada tombolnya Ini on-offnya Kalian pencet Tiga detik ini Nah Dia akan nyala Nah, ini untuk mengatur suhunya Ini kalau misalnya ini Kalian bisa pilih menu ya Nih Mau 25 menit Atau 35 Nih Ada pilihannya ya Dan ini untuk timer Kalau mau ngatur timer Misalnya tadi 35 kurang ya Yang dirasa Kalian bisa tambahin 37 Atau 38 Kalau mau diturunin Juga bisa Yang bawah ya Nih Nih Buat turunin Nah, kalau untuk suhunya sendiri Kalian bisa atur Di bagian sebelah sini Nih 200 25 Kalau mau turunin Juga ini Gampang ya Ini pemakaiannya mudah Jadi Buat kita orang awam pun Bisa ya Nah, ini aku akan siapin Ini friend fresh ya Nih Kalau untuk air fryer sendiri ya Kalau menata gini Gak boleh terlalu Apa ya Gak boleh terlalu dempet-dempet Karena Nanti Matannya gak merata Dan kalau kalian memang Pengen oke lagi Bisa sambil dibolak-balik ya Itulah ya Ini kalau terlalu Full sekali Nanti malah Nah, ini Ini saya atur Ke suhunya Tadi udah saya atur sini Ini Ini Diturunin lagi Eh Terus 90 ya Friend fresh Eh, 200 sih malah Nah, ini 200 ya Oke Nanti kita Langsung lihat Nah, ini Sebegini Ini Ini udah Setelah perjalanan lebih ya Nah, ini Kalau kalian mau Membalik Boleh Tinggal dibalik aja ya Makanya Isiannya Nah, kalian-kalian Biar cek Ya, udah cukup kering Tapi kalau ini Udah cepat kering ya Menurutku udah lumayan kering Oke, bentar lagi deh Ini kalau kalian mau balik-balik Nah, nggak apa-apa Nanti kalau tinggal dimasukin Tetap bekerja lagi Tetap sama ya Nggak ada perubahan Dia langsung lanjut lagi Ke timernya Nah, untuk pembuangan Angin panasnya Dia akan keluar dari belakang Sebelah sini ya Teman-teman ya Nih Ini akan terasa Hangat-hangat panas Nah, dia mengeluarkannya Lewat situ Udah ada panasnya Nah, sebentar lagi Kita akan lihat Kalimatan Nah, ini buat teman-teman Yang pengen Diet Ataupun yang pengen Nurunin kolesterol Buat jaga kesehatan ya Zaman sekarang Apalagi kalau beli makanan di luar Isinya Apalagi yang teman-teman goreng-goreng ya Itu minyaknya Aduh, berlipah Nah, makanya Aku tuh teman-teman pakai air fryer Kalau pakai air fryer Kita bisa sangat Mengurangi minyak ya Menggoreng tanpa minyak bisa Kalau kalian pengen Ditambahin Kayak olive oil Kalau kita bikin apapun Bisa ya Ini udah selesai ya Teman-teman Nah, ini dia ada Pemberitahuannya Ini akan ditunggu Sekitar 1 menit ya Untuk membuang Udara panasnya Habis itu Kita bisa membuka Nah, atau kita langsung buka aja ya Nah, seperti ini teman-teman Masinnya akan mati Sebentar lagi Dalam waktu Sekitar 1 menit Nah, kering ya Tuh Ini udah mati ya Dan kita akan lihat nih Si panas Ini Nggak matang ya Hmm Lengah Ini udah siapin Kalau sesolan Hmm Sampai minyak sama sekali Hmm Bisa dapetin begini ya Inilah keunggulan air fryer Nah, apalagi Yang punya anak ya Punya anak Suka makan kentang goreng Ataupun Suka makan Kentang-kentang Nah, langkah baiknya Kalau digoreng pakai air fryer Karena Sangat-sangat bisa Mengurangi minyak ya Kalau kita goreng Kentang-kentang Kentang bag ini otomatis kan pakai Minyaknya banyak Banyak juga yang terserat di Ini Ini Fren friesnya Di kentang gorengnya Nah Biasanya Kalau Anak saya itu Kalau misalnya Itu kan suka Menta Gorengin Tentang Nah, kalau pakai Kalau pakai air fryer ini Aku nggak Terlalu khawatir ya Karena Nggak bikin batuk Soalnya Tertanya dokter Dokter anak Ada benar bilang Kalau misalnya Lagi batuk Jangan goreng Pakai minyak yang Udah berkali-kali Apalagi itu ya Itu bisa lebih Nggak bagus lah Setelah lain gitu Apalagi kalau Tanpa minyak Ini Jauh lebih Bagus ya Nah, udahlah Seperti ini Sudah saya ambil-ambilin dulu ya Ini sekalian Nanti mau saya Kasihkan ke anak Nah, sekarang Kita akan Mencoba Untuk Nugget ya Kalau nugget Jadi nggak Jadi sih Pasti Kalau air fryer Nah, nugget Atau ayam goreng Aduh Praktis Kita nggak perlu Menggoreng-goreng Tanpa ciprat-ciprat minyak Tanpa Tanpa Kita Ciprat minyak Kita juga bisa Menggoreng Sekarang Kita akan Menggoreng Nugget Nah, nugget Ini kesukaan Anak-anak Supaya Nggak worry Takut anak-anak Batuk Sering makan Goreng-gorengan Nah, kita Pasti Bak goreng Pak air fryer Nah Kasih sedikit hangat Dan ini Kita akan Setel Nah Yang 20 menit Aja Oke Sudah Tinggal Ditunggu Aja Nah, kita Akan cek Kalau Kalau sosisnya Udah mateng Nih Nih Sosisnya Udah mateng Kita ambil dulu ya Nih Dia matengnya Merata kok ya Sudah Belum saya balik Nah 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 Untuk nuggetnya Saya akan balik-balik Dulu ya Oke Tentang Ini tanpa minyak ya Teman-teman ya Ini keluar-keluar Sendiri ya Keluar kayak Soalnya tadi langsung Dari freezer sih Bumbu kuning Nah Ini aku mau kasih Lihat ke kalian Sekalian Nih Mau yang bagian ini Mau saya semprot minyak Jadi ada yang Mau pakai minyak Ada yang enggak Jadi biar Buat tahu Perbedaannya ya Pakai minyaknya Juga dikit doang kok ya Nih 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 Aduh Miring Oke Oke ya Yang Ini deh ya Yang saya balik Posisinya Gini Yang pakai minyak Yang posisinya Seperti ini Tanpa minyak Sama sekali Tapi menurut aku Tetap oke ya Karena Pakai minyak pun Tidak sebanyak Kita pakai Goreng Pakai wajan ya Nah Oke Ini goreng ayam Ini buat kira-kira aja Teman-teman Kalau menurut kalian Sudah cukup kering Atau cukup matang Ya Sudah Ini kira-kiranya 20 ya 20 menit 200 derajat Ini ngebantu Buat kita aja Eh salah Sorry Nah ini Cari yang 20 menit ya 20 menit Suhunya kita naikkan ya 200 Oke Oke Sambil menunggu Kita akan melihat ini Iya teman-teman Ini natepnya Nah Ini kering ya Dia Kering ya Ini masih panas Kita akan lihat dalamnya Ini Wah Matang Ini Kita akan lihat rasanya Enak 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 Enggak jauh Beda lah Sama yang digoreng Menurut aku sih Seperti itu Yang digoreng dengan minyak Maksudnya Kalau juga air fryer Enak Dan tentunya Lebih sehat Oke Kita lihat ya Nih Nih Seperti apa Gak terlalu banyak Beda ya Sama yang Ini yang tadi Pakai minyak Yang ini yang enggak Ini kurang matang Ini udah aku balik ya Nah Tinggal Matang Wah Jadi ayam gorengnya Nih Ini yang tadi Menggunakan Sedikit minyak Yang saya semprot Ini yang tanpa minyak Sama sekali Ini yang teman-teman Nanti kalau mau cuci Nunggu Nunggu Udah Keningin ya Dan ini bisa dicuci Ini dapet Ranya juga Ini buatnya 1200 Seperti yang Dari saya bilang ya Nah Ini Praktis Sekali ya Jadi Buat Teman-teman Yang pingin Hidup sehat Yang pingin Menurunkan kolesterol Ataupun Yang mau diet Ataupun Yang Suka kepikiran Anaknya suka batuk Yaitu Kalian bisa menggunakan Produk airfryer Yang ini Punyanya Cova Keyland Nah ini Kalian bisa beli Di Go to hardware Marketplace nya banyak Nanti saya akan Taruh di Link di deskripsi ya Ada Shopee Tokopedia Blibli Lazada JD ID Dan Bukalapak Silahkan kalian bisa beli Di situ ya Teman-teman ya Untuk ini Saya akan merekomendasikan Karena menurut saya Ini oke banget Dan harganya juga oke Penggunaannya pun Gampang ya Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Ini mudah sekali Dalam pengoperasian Mesinnya Gak bikin orang Pusing kok ya Gampang banget Tinggal pencet-pencet Buat yang mau Tambah atur suhu Tinggal diatur Yang mau lebih lama Juga boleh Yang belum pernah pakai Yang masih awam banget Kalian bisa melihat Petunjuknya Oke banget ya Nah gitu Sekian review dari saya Ya teman-teman Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa subscribe Dan like Bye Wah enak